NSHBA Season 380, Penglihatan Monian Di depan kota kuno, lebih dari selusin dewa yang kuat, serta ratusan raja abadi tingkat tertinggi, dengan ekspresi muram, mengertakan gigi dan menghalangi jalan seseorang. Orang yang dihentikan itu mengenakan jubah panjang, memegang debu yang beterbangan, dan mengenakan sanggul di kepalanya. Secara keseluruhan, ada bau debu yang mengambang dan gaya abadi. Namun, wajahnya dengan sedikit gendut bayi dan warna matanya yang buruk dan licik merusak citranya. Ini adalah tipikal monyet yang mengenakan jubah kuning, dan dia tidak bisa berpura-pura menjadi pangeran. Melihat mau membaca penampilan ini, Longchen hampir mati karena tawa. Sialan umat manusia, kamu berani menghancurkan tanah suci ras kita, menodai mayat leluhurku, dan mencuri harta ras kita. Jika Anda tidak menghancurkan mayat Anda menjadi 10 ribu keping hari ini, umat manusia Anda tidak akan pernah tahu apa itu kekaguman. Meraung Orang-orang ini penuh dengan energi iblis. Jelas, mereka semua adalah master iblis. Sebelum Monian memasuki kota, mereka memblokir jalan Monian. Karena kota kuno ini berbeda dari kota lain, ini adalah satu-satunya kota di 3 ribu dunia yang hanya bisa dimasuki ras manusia. Jika alien berani mendekat, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Kota ini disebut kota Hautian. Dikatakan bahwa pemilik kota adalah karakter yang kejam. Tentara Hautian yang dipimpin oleh mereka semuanya adalah pejuang sengit umat manusia, dan mereka tidak takut mati. Dilahirkan secara paksa di 3 ribu dunia, mengandalkan darah dan pantang menyerah, tiba-tiba menciptakan wilayah untuk ras manusia eksklusif. Ada banyak perang dalam sejarah kota Hautian. Di bawah bumi sekitarnya, mayat yang tak terhitung jumlahnya telah ditumpuk. Dapat dikatakan bahwa ras manusia purba ini ditumpuk dengan darah dan mayat, yang merupakan kemuliaan tertinggi umat manusia. Meskipun di 3 ribu dunia, kota-kota besar umat manusia harus tunduk pada ras lain, hanya kota Hautian yang paling tangguh dan tidak menerima penghinaan apapun. Klan lain ingin merebut kota Hautian berkali-kali, dan mereka ingin memusnahkan keinginan umat manusia untuk melawan, tetapi mereka menyerang beberapa kali, menyebabkan banyak korban, dan pada akhirnya mereka tidak tahan lagi. Kota Hautian telah dilestarikan. Meskipun 3 dari 10 kota kuno di 3 ribu dunia adalah milik ras manusia, hanya kota Hautian yang menolak masuknya ras asing manapun. Dapat dikatakan bahwa itu menonjol di antara semua ras manusia. Ras manusia yang kuat datang ke sini, selama mereka tidak melanggar aturan di sini dan membayar pajak kota, mereka dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama tanpa mengkhawatirkan masalah keamanan. Jadi kota ini adalah kota dengan jumlah penduduk terbesar di antara semua kota etnis. Semakin besar populasi, semakin mudah untuk memilih elit. Jika para elit cukup kuat, mereka akan dimasukkan ke dalam tentara Hautian. Legion Hautian memiliki total 30 juta orang. Terlepas dari apakah itu tentara atau tentara, penilaian akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Mereka yang memiliki peringkat terendah akan tersingkir dari Legion Hautian. Itulah satu-satunya cara. Orang-orang hebat di kota itu akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan tempat-tempat ini. Di bawah siklus seperti itu, persaingan internal Clear Sky Army sangat sengit, yang juga mempertahankan masa kejayaan Clear Sky Army. Ada 30 juta legion Hautian yang kagum, dan tidak ada yang berani menjadi liar di kota Hautian. Oleh karena itu, bahkan iblis yang kuat pun hanya berani menghentikan orang di luar kota. Jika Monian memasuki kota, mereka hanya bisa patuh. Meninggalkan dan berani kentut sekali lagi dapat menyebabkan kematian. Kemarahanmu terlalu berlebihan. Nyatanya, nenek moyangmu bernasib sama denganku. Sekarang nasib sudah berakhir. Ketika Anda kembali, bahkan jika Anda mencoba untuk menyimpannya, itu akan sia-sia. Di matanya, Monian sangat tenang dan sopan. Kamu sangat kentut, kamu menghujat leluhur kami, mengekspos tulang leluhur kami ke hutan belantara, dan mengais harta di kuburan, ini juga takdir. Suaranya sangat keras, menarik perhatian banyak orang. Long Chen tahu bahwa orang-orang ini takut kota Hautian akan menyerang mereka. Mereka harus menunjukkan alasan mereka terlebih dahulu. Monian memprovokasi mereka lebih dulu. Alasan Dan mereka melakukannya di luar kota, jadi mereka tidak melanggar aturan kota Hautian, dan mereka bisa dianggap sebagai semacam penghormatan terhadap kota Hautian. Monian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan polos, Nenek moyangmu, tulangnya sudah lama terkubur di tanah, kuburannya lembab dan berjamur, dan tulangnya busuk. Saya menarik mereka keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Petik 2. Kamu bersalah pada orang baik. Kamu. Pusat kekuatan ras iblis gemetar karena marah, seolah-olah dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu dalam hidupnya. Jangan bicara omong kosong dengannya, serahkan manik-manik penekan jiwa, jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan hari ini. Pembangkit tenaga di meneracegat venerable realm lainnya, memegang senjata ilahi, menunjuk ke arah Monian dan meraung. Bola jiwa-jiwa. Long Chen tiba-tiba mengerti mengapa pembangkit tenaga iblis ini dengan marah mengejar dan membunuh Monian. Manik-manik penekan jiwa di kuburan digunakan untuk tempat tinggal arwah leluhur, dan juga tempat berkumpulnya kekuatan kepercayaan keluarga. Keyakinan banyak ras di dunia abadi seringkali adalah nenek moyang mereka sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk ras manusia. Mereka mengabadikan tablet leluhur, mendukung jiwa kepahlawanan leluhur, memelihara roh kepahlawanan dengan kekuatan iman, menekan keberuntungan keluarga, dan membantu kebangkitan garis keturunan di kemudian hari. Monian bahkan memilih makam leluhur orang lain dan mencuri Sol-Sol Orb. Tidak heran pembangkit tenaga iblis ini akan mengambil risiko lari ke kota Hautian untuk mencegat Monian. Sayang sekali, rekan Taois, harta ini ditakdirkan untukku, tolong jangan mempersulit orang miskin. Monian menggelengkan kepalanya dengan tatapan tenang, seolah dia tidak melakukan kesalahan. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh dia. Melihat Monian masih berpura-pura tidak bersalah di sini, paru-paru pembangkit tenaga iblis ini akan meledak. Sebagai pembangkit tenaga dewa pertama, mereka meraung dan menembak secara langsung. Saat dia bergerak, yang lain juga bergerak. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat dewa terbang, dan pada saat yang sama ratusan pembangkit tenaga raja abadi tingkat tertinggi klan iblis juga terbang, menghancurkan dunia ini. Memblokirnya tidak akan memberi Monian kesempatan untuk melarikan diri. Bos, ayo pergi bersama. Jiang Lei buru-buru berkata, Tidak perlu, lelucon ini sangat kuat. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia mengenal Monian dengan sangat baik. Jika dia tidak memiliki kekuatan absolut, dia akan melarikan diri. Teknik melarikan diri orang ini tak tertandingi di dunia. Karena dia berani untuk tinggal, itu berarti dia memiliki kepastian yang mutlak. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara yang mengejutkan, dan pembangkit tenaga listrik yang bergegas menuju Monian dikirim terbang. Sangat manusiawi. Gelombang udara yang ganas menyapu langit dan dunia, dan aura suci dan khidmat terpancar. Di belakang Monian, sebuah istana besar muncul. Istana itu husyuk dan megah. Semua mekar dengan kekuatan ilahi, tampaknya menjadi dunia. Ampuh. Itulah visi Monian. Begitu penglihatan itu keluar, itu menindas Wandao, dan bahkan dewa yang kuat pun dikejutkan oleh nafas dan muntah darah. Longchen terkejut. Penglihatan. Tendangan retak. Segera setelah penglihatan itu muncul gelombang kiankun gemetar, tetapi yang tidak terduga adalah Monian tidak menyerang, tetapi mengeluarkan sekop dan menggali lubang di tanah. Pembangkit tenaga iblis itu ketakutan dan marah. Melihat Monian menggali lubang sendiri, pembangkit tenaga iblis meraung, memegang pedang ajaib, menebas kekosongan dan menebas Monian. Panggilan. Sosok Monian menghilang tiba-tiba, dan kemudian muncul di atas kepala pria itu di mata orang-orang yang ketakutan, dan menepuk sekop besi di tangannya. Ledakan. Pria itu ditembak hingga tulang dan uratnya patah, dan dia meninggal di tempat. Panggilan. Tepat ketika semua orang merasa ngeri, Monian tiba-tiba muncul seperti hantu dan muncul di sebelah pembangkit tenaga listrik di meneracee God Venerable Rilem lainnya, dan ditembak jatuh dengan sekop. Bab 3792, ikuti saudaraku. Bang. Pria kuat iblis itu terkena sekop, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, dan dia langsung terbang ke lubang besar yang digali oleh Monian. Ketika tubuhnya jatuh ke tanah, fluktuasi hidupnya benar-benar hilang, dan dia baru saja mati. Longchen terkejut. Pukulan Monian sebelumnya membunuh pembangkit tenaga di meneracee God Venerable Rilem. Longchen tidak terkejut, tetapi sekop itu tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, dan pria itu tertembak. Setelah itu, dia benar-benar tersesat. Bang-bang-bang. Tubuh Monian bergoyang, seperti hantu yang berkedip, dan dia membunuh tujuh dewa yang kuat berturut-turut. Wajah pembangkit tenaga iblis itu sangat berubah. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa pria malang ini ternyata sangat menakutkan. Raksasa. Melarikan diri. Melihat situasinya tidak baik, seorang lelaki kuat di alam yang mulia dewa berteriak keras dan memimpin untuk melarikan diri. Om. Tiba-tiba, sekop menghilang dari tangan Monian, dan busur hitam muncul. Longbow itu bentuknya sederhana. Tubuh busur ditutupi sisik hitam. Ada sembilan kepala ular di badan busur, empat di satu sisi dan satu di tengah. Ketika Monian menarik tali busur, sisik hitam di badan busur meletus dengan riak hitam, dan panah hitam mengembun di busur panjang. Pada saat itu, langit dan bumi berubah warna, dan langit cerah yang semula terang-benderang oleh matahari, seakan terhalang oleh tirai hitam sesaat. Mencemohkan. Tiba-tiba tali busur Monian mengendur, dan petir hitam terbang keluar. Itu baru saja terlepas dari tali busur dan terbelah menjadi ratusan anak panah dalam sekejap. Puff puff. Panah melintasi busur aneh di kehampaan, menembus tubuh semua pembangkit tenaga iblis. Saat pembangkit tenaga iblis itu menanam panah, tubuh mereka membeku dan jatuh dari udara. Bang-bang-bang. Busur besar Monian diganti dengan sekop, dan dia menyekop satu per satu. Sebelum mayat orang-orang itu jatuh, dia menyekopnya ke dalam lubang yang dia gali sebelumnya. Hu-hu. Sekop Monian menyekop beberapa kali, mengubur tubuh orang-orang ini, dengan postur terampil dan gerakan cepat, tiga pukulan dan lima divisi, dan bumi dipulihkan ke tingkat yang sama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah melakukan ini, Monian mengeluarkan tas kain, berjalan mengelilingi tanah, mengambil segenggam tas kain, mengangkatnya ke langit, dan berkata dengan cara yang masuk akal. Debu kembali menjadi debu, bumi kembali ke bumi, semua makhluk hidup yang ingin naik dan turun di laut menderita, saya akan mengirim Anda ke huangkuan hari ini, dan dosa kehidupan ini akan terlahir kembali di masa depan. Jalan menuju huangkuan sulit, tiga jalan mengarah ke barat daya, dan jalan di depan lurus ke depan tanpa menoleh ke belakang. Mulai sekarang, dunia tidak akan pernah kembali. Petik dua. Wah. Setelah Monian selesai berbicara, benda yang diangkat tinggi di tangannya perlahan jatuh, dan ternyata itu adalah uang kertas kuning. Orang ini sebenarnya menggantikan orang-orang yang dibunuh olehnya. Jika saya tidak melihatnya membunuh orang dengan tangan biadab dan merampok senjata dan harta orang-orang ini, hanya dengan melihat ekspresi simpatik di wajahnya, akan sangat mudah baginya untuk ditipu, berpikir bahwa dia adalah seorang menguasai. Ayo tanya master di depannya. Jika dia begitu transenden, dia dapat membiarkan keluhan beristirahat dengan damai dan hidup selamanya dalam kebahagiaan. Longchen berjalan mendekat dan tersenyum pada Monian yang berpura-pura menjadi hantu. Dia tidak bisa menahan tawa. Ketika Monian mendengar suara itu, tubuhnya terkejut, dia menoleh untuk melihat ke arah Longchen, matanya melebar, dan matanya penuh kejutan, tetapi segera dia menekan emosinya dan berkata dengan wajah serius. Komentarmu salah. Kami para pembudidaya Taoisme menyelamatkan yang hidup. Dosa telah terjadi, dan karma tidak akan dihapuskan. Itu akan mengikuti mereka selamanya. Kesempatan untuk karma. Terus terang, itu untuk yang mati dan untuk yang hidup. Longchen cemberut. Yang mulia sangat cerdas dan mengagumkan. Orang malang itu melihat bahwa Anda sangat berbakat, dan tulang Anda luar biasa. Anda memiliki bisnis besar. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Monian masih serius sebelumnya, tapi hanya dua setelah kalimat itu, ada ekspresi sedih di wajahnya. Ha ha ha. Keduanya saling memandang dan tertawa pada saat bersamaan. Keduanya saling berpelukan dengan erat, dengan ekspresi gembira di wajah mereka, dan akhirnya bertemu lagi. Monian juga berpelukan dengan sengit dengan Dragon Blood Warriors, satu demi satu, dan melihat teman lama Tian Wu sangat ramah. Tunggu aku dulu, upacaranya belum selesai, ini langkah terakhir, akan segera beres. Setelah Monian selesai berbicara, dia mengitari tempat jenazah dimakamkan, belok kiri tiga kali, dan belok kanan tiga kali. Apa-apaan, ini sangat merepotkan, Longchen bertanya dengan bingung. Bukankah itu buruk? Ini sangat merepotkan. Setelah membunuh orang, mereka harus dikubur untuk menyelamatkan jiwa mereka. Ini adalah aturan istana tak terbatas kita, dan kita harus mematuhinya. Itu sebabnya saya jarang membunuh orang. Saya biasanya tidak membuat saya cemas. Aku bahkan tidak repot-repot untuk membunuh mereka. Aku masih iri padamu. Bunuh atau kubur? Monian merentangkan tangannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tapi segera, Monian berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, Longchen, kali ini di alam abadi, reputasi Monian saya lebih baik dari Anda. Saya sekarang adalah penguasa istana berikutnya dari istana tak terbatas, dan saya telah membangunkan kekal. Visi Gong Wu Liang, mulai sekarang, Anda akan mengikuti kakak Anda untuk memastikan Anda makan enak dan minum pedas. Longchen tersenyum, karakter Monian tidak berubah sama sekali. Di benua Tianwu, dia diam-diam bersaing dengan dirinya sendiri untuk memperebutkan Tianwu nomor satu yang tidak ada. Sekarang dia telah memasuki alam abadi, orang ini benar-benar tidak menyerah sama sekali. Dia ingin mengalahkannya dalam hal ketenaran. Monian, kamu bajingan, kamu membunuh ribuan pisau. Monian baru saja menyelesaikan kata-katanya yang arogan, ketika tiba-tiba pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras dari kejauhan. Ada hampir jutaan orang, ada pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis, dan tidak kurang dari seratus orang di alam yang mulia dewa cahaya. Lari, pergi ke kota. Monian langsung melompat, menepuk pantatnya, dan langsung terbang ke kota kuno. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa menjadi harum atau pedas? Bagaimana situasinya? Longchen mengikuti sisi Monian, dan berkata dengan marah. Dia ditampar wajahnya segera setelah dia selesai meniupnya. Sudah. Tidak apa-apa untuk makan dan minum, tapi tidak ada yang lain. Monian berkata tanpa malu-malu. Menggenggam rumput, beraninya kau mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Yah, kamu memang lebih kuat dari sebelumnya. Longchen berkata dengan marah, orang-orang di belakang gelombang mengertakan gigi, seolah mengikuti Monian memiliki kebencian untuk membunuh ayahnya dan kebencian untuk mencuri istrinya. Bagaimana situasinya? Mereka sangat membencimu. Longchen berkata dengan bingung. Siapa tahu, kamu juga tahu siapa aku. Selain menggali peninggalan sejarah, menjelajahi misteri kuno, dan melanjutkan warisan surga, saya sama sekali tidak tertarik pada hal lain. Monian berkata dengan malu-malu. Mendengar apa yang dikatakan Monian, Longchen segera mengerti bahwa Monian pasti telah menggali kuburan leluhur orang-orang ini. Tetapi di antara orang-orang itu, setidaknya ada ratusan ras, dan Longchen tidak tahu apa yang digali Monian. Berapa banyak kuburan leluhur yang dia pimpin untuk menarik begitu banyak orang untuk memburunya. Om. Tiba-tiba, di atas kota Hautian, cahaya ilahi bergetar, dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya diarahkan keluar kota, dan seseorang berteriak dengan dingin. Di depan kota Hautian, alien harus berhenti, atau mereka akan dibunuh. Pria itu berhenti minum, pembangkit tenaga tak berujung hanya bisa berhenti, dan akhirnya Longchen dan Monian memasuki kota Hautian di tengah omelan dan kutukan dari banyak orang. Bab 3793, 8 gerbang dan 8 trigram. Masih ada jarak dari kota Hautian, tapi pembangkit tenaga alien ini tidak berani bergerak. Mereka meraung, berteriak, dan mengutuk Monian dengan liar, tetapi mereka tidak berani melangkah keluar dari kolam, dan pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain bubar. Melihat orang-orang itu pergi, Monian menghela nafas lega, lalu kembali ke penampilan normalnya. Tampaknya di 3000 dunia, kamu sangat rajin, bekerja lembur siang dan malam. Longchen sedikit terdiam, sudah berapa lama sejak dia memasuki 3000 dunia, Monian telah diburu oleh begitu banyak kekuatan, orang ini pasti tidak menganggur. Saya lulus penghargaan, hehehe, saya lulus penghargaan. Monian tersenyum, dengan sedikit kebanggaan di matanya. Longchen dan yang lainnya datang ke gerbang kota, dan mereka didaftarkan oleh para dewa yang kuat dan mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini mirip dengan penilaian dan hanya bisa dijawab langsung tanpa ragu-ragu. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Longchen dan yang lainnya telah memperoleh papan nama identitas, dan Monian sudah memiliki papan nama kota Hautian. Menurut aturan kota Hautian, setiap orang harus membayar pajak kota sebesar 100 ribu kristal raja abadi, yang merupakan pajak yang sangat berat, terutama bagi orang-orang seperti Longchen yang hanya tinggal sementara di kota Hautian. Beberapa rasa pembantaian. Ini adalah aturan kota Hautian. Saat Anda memasuki kota, Anda harus membayar pajak yang berat. Namun, kota Hautian akan memberi Anda lingkungan yang benar-benar aman. Dibandingkan dengan keamanan, jumlah uang ini bukan apa-apa. Juga, bahkan ras manusia mungkin tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota. Jika Anda menjawab pertanyaan di gerbang kota dan gagal melewatinya, Anda akan dikeluarkan. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak akan dapat memasuki kota. Sebenarnya pertanyaan di depan pintu adalah ujian untuk mengamati karakter seseorang, dan yang terpenting, untuk melihat apakah orang tersebut tega memberontak terhadap umat manusia. Longchen dan yang lainnya dengan mudah lulus ujian dan mendapatkan plat identitas. Monian sangat murah hati dan membayar pajak kota secara langsung dengan harga 10 kali lipat. Dalam kata-kata Monian, dia hanya orang yang lewat, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk umat manusia di sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemurahan hati Monian membangkitkan emosi kedua dewa yang kuat, dan dengan cepat berterima kasih kepada mereka. Meskipun uang itu bukan apa-apa, pikiran Monian sangat mengagumkan. Terutama Monian membunuh begitu banyak orang kuat berturut-turut sebelumnya. Mereka semua melihatnya di mata mereka. Melihat Monian sangat menakutkan, tetapi dia tidak memiliki udara sedikitpun, dan dia dapat memikirkan ras manusia yang membuat orang merasa nyaman. Kedua lelaki tua itu juga secara khusus mengirim seseorang untuk membimbing mereka, dan pada saat yang sama memperkenalkan beberapa tabu di kota Houtian kepada Longchen dan yang lainnya. Awalnya, tabu ini diukir di bagian belakang plat identitas untuk dipelajari sendiri oleh orang lain, yang sama saja dengan mengembalikan kemurahan hati Monian. Memasuki kota, Longchen menemukan bahwa kota kuno ini lebih besar dari yang dia kira. Kecuali Ziantiandu, Longchen belum pernah melihat kota sebesar ini. Hanya saja, meskipun Ziantiandu besar, itu telah menjadi reruntuhan, dan ada bangunan tak berujung di sini, membuat orang merasa sangat terkejut. Ayo pergi, saudara-saudaraku akan menjagamu. Monian memasuki kota seolah-olah dia telah tiba di rumahnya sendiri. Dia akrab dengan jalan dan membawa susunan teleportasi di kota ke bagian kota yang paling mewah dan ramai. Kota Houtian terbagi menjadi banyak area. Ada area latihan khusus, area perdagangan, area arena pertempuran, serta area makan, minum, dan hiburan. Singkatnya, semuanya dalam keadaan baik. Orang-orang di sini terikat oleh hukum yang ketat. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Anda harus tahu bahwa ini adalah satu-satunya tanah suci umat manusia di 3.000 dunia. Jika Anda dikeluarkan dari sini, Anda akan selamanya kehilangan kualifikasi untuk memasuki kota Houtian. Jadi ketika Anda datang ke sini, pada dasarnya semua orang mematuhi hukum dan tidak berani melakukan hal buruk. Jadi, ada darah dan darah di luar kota, tetapi ada dunia yang damai dan sejahtera di dalam kota, itu hanyalah dua dunia. Ini benar-benar tempat yang bagus. Kapan kita bisa membangun dunia seperti ini, di mana kita bisa bebas dan menikmati kedamaian selamanya? Jiang Lei hanya bisa menghela nafas, kedamaian dan kemakmuran di sini, menurut mereka, sudah menjadi surga. Apa yang disebut masa damai dan sejahtera semuanya dibangun di atas pengorbanan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya? Masa-masa damai dan sejahtera yang telah kita saksikan dibeli oleh kekuatan manusia yang tak terhitung jumlahnya dengan nyawa mereka. Dunia ini penuh dengan kegelapan, dan beberapa pahlawan tak dikenal menggunakan hidup dan darah mereka untuk memblokir kegelapan, sehingga orang-orang di kota dapat menikmati sinar matahari sepenuhnya. Kakak Yun Sang, Kakak King Su, Kakak Moli, Kakak Han Wei, Kakak Ziang, Pak Tua, pemimpin alian Siku, Senior Ling Yun Zi, Hu Feng, dan begitu banyak saudara darah naga kita, dan pertempuran terakhir dari benua Tian Wu saat itu, ratusan juta tentara yang berkorban, yang mereka lakukan adalah meninggalkan dunia yang begitu damai untuk manusia. Melihat kegembiraan dan ketenangan di wajah orang-orang di kota Haotian, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Ketika Long Chen menyebut orang-orang ini, Monian, Jiang Lei, dan lainnya, mata mereka merah. Dalam pertempuran di benua Tian Wu, terlalu banyak orang yang mati, dan mereka tidak berani memikirkannya. Kami bekerja sangat keras agar orang yang kami cintai dapat hidup tanpa beban seperti mereka. Mereka yang meninggal, saya yakin mereka juga bisa tersenyum pada Jiukuan. Monian menghela nafas. Oke, jangan bicarakan ini, semua orang akhirnya bertemu, mari kita bicara tentang bahagia. Monian menepuk pundak Long Chen, dia tahu bahwa pertempuran itu adalah pukulan terbesar bagi Long Chen, dan dia tidak ingin melepaskannya. Long Chen terus jatuh dalam kesedihan. Kakak sudah menyiapkan hadiah besar untukmu, cepatlah. Long Chen melihat dunia yang damai dan sejahtera di depannya, dia tidak bisa tidak memikirkan teman lama Tian Wu, dan hatinya penuh dengan kesedihan. Melihat kata-kata Monian, dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Hadiah besar, apa? Apakah Anda menemukan harta karun di dalam tanah? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Apakah kamu memandang rendah aku? Nada bicaramu jelas tidak menghormati profesiku. Monian berpura-pura tidak senang dan berkata, Momo ngomong, aku juga penguasa istana masa depan dari istana tak terukur, kita bersaudara adalah saudara, kamu harus menghormati profesiku. Momo ngomong, istana tak terbatas tempatmu berada adalah istana tak terbatas di antara lima istana dan delapan gerbang dalam mitos dan legenda. Long Chen tiba-tiba berkata dengan serius. Lima istana dan delapan gerbang apa? Monian bingung. Menurut mitos dan cerita, di luar dunia sembilan surga, ada alam dewa tertinggi, lima istana, istana tengah lingkiau, namong yuksu, dan istana utara tak terukur. Istana yuksu adalah istana selatan. Itu adalah gerbang utama istana surgawi dan gerbang kehidupan. Itu sesuai dengan istana tak terbatas. Istana tak terbatas adalah gerbang kematian. Hidup dan mati berlawanan. Delapan gerbang adalah siu, seng, huo, du, jing, kematian, jing dan kai, juga dikenal sebagai gosip gelap, yang mirip dengan gan, kan, gen, zen, sun, li, kun, dan dui bergema. Memegang rumput, kamu tidak tahu apa-apa. Melihat ekspresi bingung Monian, Long Chen juga bingung. Aku benar-benar tidak tahu. Monian menatap. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah penguasa istana masa depan dari istana tak terbatas? Anda bahkan tidak tahu asal-usul sekte Anda sendiri. Long Chen terdiam. Hanya ada kita berdua di istana tak terbatas gelombang orang tua jahat yang tidak memberitahuku apa-apa, meninggalkan beberapa barang untukku dan meninggalkanku untuk menjaga diri mereka sendiri. Disebutkan orang tua itu, Monian menggertakkan giginya. Saudaraku, bukankah istana tak terukur yang kamu bicarakan sangat mengagumkan? Monian tidak sepengetahuan Long Chen, dan tidak tahu tentang lima istana dan delapan gerbang, tetapi tatapan serius Long Chen membuatnya merasa melompat liar. Jika istana tak terukur tempatmu berada adalah istana tak terukur yang kusebut, aku akan bergaul denganmu di masa depan. Long Chen berkata dengan wajah serius, jika Monian benar-benar ada hubungannya dengan keberadaan di zaman mitologi, orang ini benar-benar akan menjadi besar. Monian tertawa, berharap dia bisa memeluk Long Chen untuk ciuman, aku selalu beruntung, aku selalu ingin mengunggulimu, dan kamu selalu tidak beruntung, maka aku khawatir aku saya di istana yang tak terukur. Itu benar-benar keberadaan legenda. Berbicara, semua orang datang ke depan bangunan seperti istana. Ada dua pelayan cantik berdiri di depan pintu. Ketika mereka melihat Monian datang, mereka membungkuk dan memberi hormat pada Monian, memimpin semua orang kaola. Saat memasuki aula, Long Chen, Jiang Lei dan semua prajurit darah naga berteriak kaget. Bab 3794, Masalah Besar. Ternyata di aula, lebih dari 200 orang sedang mengobrol dengan antusias, dan tiba-tiba mereka melihat Long Chen dan yang lainnya masuk. Pembangkit tenaga ini, mata mereka merah sesaat, dan beberapa orang menangis. Bos. 200 orang ini semuanya adalah prajurit darah naga. Long Chen tidak bisa mempercayai matanya. Dia menangis bersama para prajurit ini. Setiap prajurit sangat bersemangat, karena takut ini adalah mimpi. Oke, ini hampir selesai. Hari ini adalah hari besar bagi legion darah naga. Saya akan menjadi tuan rumah dan membersihkan debu untuk Anda. Teriak Monian. Berbicara, lusinan pelayan cantik datang, memimpin jalan untuk semua orang, dan berjalan ke lantai atas istana ini, yang merupakan ruang perjamuan besar. Di ruang perjamuan, sangat mewah. Bahkan karpetnya diaspal dengan bulu monster di alam dewa. Bahan pada pilar dan dinding semuanya terbuat dari emas abadi berkualitas tinggi. Memasuki aula, suasana kemewahan luar biasa. Pemandangannya mengejutkan. Meja telah disiapkan, dan makanan lezat baru saja tiba. Hampir semuanya adalah harta yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Dari makanan lezat hingga piring porselen, hingga peralatan makan, dan bahkan tempat sumpit, semuanya terbuat dari bahan artefak alam. Sangat indah hingga ekstrim, dan mewah hingga ekstrim, dapat dilihat bahwa Monian benar-benar memikirkannya. Saudaraku, kamu memiliki hatimu. Long Chen berkata dengan sedikit emosi. Artinya kecil, seluruh istana sudah saya bungkus. Anda harus mengatur tempat yang layak untuk reuni Dragon Blood Legion, dan Anda harus memiliki satu peleton. Monian tersenyum dan berkata dengan bangga. Kamu telah membungkus seluruh istana. Berapa harga barang ini? Jiang Lei terkejut. Gagasan kecil, sewa seratus juta kristal raja abadi sehari saja. Saya memesannya untuk sebulan pertama, dan saya memperkirakan dalam sebulan, Long Chen, Anda pasti bisa datang. Saya telah menandainya dengan sangat jelas dan menebar jaring saya kemana-mana, jika Anda tidak dapat menemukannya, hei, Anda bodoh. Monian tertawa. Long Chen merasa malu untuk sementara waktu. Di Zian Tiandu, Long Chen pernah melihat seseorang menabuh gong dan genderang, tetapi Long Chen benar-benar tidak memperhatikan. Emosional? Apakah kamu menghasilkan banyak uang? Aku hanya meminjamnya darimu. Long Chen duduk tanpa ragu. Hei, hei, tidak apa-apa, saudara-saudara, hari ini kita berkumpul bersama dengan Dragon Blood Legion, kita harus minum yang enak. Monian mengangkat gelasnya. Semua orang bertepuk tangan dengan keras, tetapi Long Chen melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk meletakkan gelas anggur. Kamu harus minum dengan baik. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan anggur dari istana Dionysus. Ketika toples anggur dibuka, aroma anggur datang ke wajah, dan aroma lembut membuat Dragon Blood Warrior sngiler. Legiun darah naga pada dasarnya adalah peminum, mencium aroma anggur ini, semua cacing rakus terpancing. Aku akan pergi, ini pasti minuman ilahi dari istana Dionysian. Saya tidak akan mengatakan apa-apa, dan saya tidak ingin Anda terlalu berlebihan. Jika kita bertemu, kita akan berbagi setengahnya, tapi tidak terlalu banyak. Monian memandang anggur itu, matanya terbelalak menatap keluar. Monian juga menyukai anggur berkualitas, dan dia telah mengumpulkan banyak anggur berkualitas, tetapi tidak peduli betapa indahnya anggur itu, itu tidak dapat dibandingkan dengan anggur berkualitas dari istana Dionysus. Monian biasa mendapatkan tiga toples anggur berkualitas dari istana Dionysus di sebuah makam, tetapi dia hanya meminum setengah dari toples tersebut, dan sisanya dicuri oleh tuannya yang tidak bermoral dan tahu, dan Monian sangat marah sehingga dia marah. Di tempat, palingkan wajahmu. Tapi orang jahat sangat jahat, Monian mencuri semua anggur yang tidak ingin dia minum, dan dia tidak mengembalikan setetes pun padanya. Sekarang dia melihat anggur dari istana Dionysus, Monian tiba-tiba menjadi gelisah. Titik Ini masalah satu kalimat, ayo, saudara, untuk reuni kita, minum dia mabuk hari ini. Longchen mengeluarkan ratusan toples anggur berkualitas dalam satu tarikan napas, dan semua orang melepaskannya. Mangkuk demi mangkuk anggur berkualitas, saudara hidup dan mati ini tidak menceritakan masa lalu mereka, dan tidak ada yang mengatakan kesulitan yang mereka derita. Komunikasi mereka hanya membutuhkan pandangan sekilas, dan kemudian mereka meminum semuanya. Makanan ini, saya minum sepanjang hari dan malam, orang-orang lainnya minum dan tertidur, berbaring di tanah dan tertidur. Pada akhirnya, hanya Longchen dan Monian yang tersisa, masih saling minum. Tapi mereka berdua minum terlalu banyak, lidah mereka bengkak, dan bicara mereka tidak jelas. Keduanya berbagi pengalaman mereka sendiri. Monian sangat beruntung. Setelah menerima bimbingan dari Taoise yang tidak bermoral, dia dengan cepat beradaptasi dengan latihan istana tak terbatas. Tidak pernah bertemu musuh. Namun, Monian juga memiliki masalahnya sendiri. Taoise yang tidak bermoral itu memberinya tiga harta, sepasang sepatu bot, helm, dan sekop. Pada awalnya, Monian berpikir bahwa Taoise yang tidak bermoral itu berselingkuh. Belakangan, dia mengetahui bahwa ketiga harta ini semua adalah harta. Hanya saja, ketiga harta tersebut harus menyerap aura kematian di kuburan agar terus menjadi lebih kuat. Untungnya, Monian melakukan ini di benua Tianwu dan memiliki pengalaman yang kaya. Mendengar satu dan mengetahui sepuluh, ada postur tubuh yang biru lebih baik daripada biru. Tapi yang paling dibenci Monian adalah tuannya yang tidak bermoral akan mengunjunginya sesekali, dan setiap kali dia mengunjunginya, dia akan mencuri semua hartanya. Tidak peduli bagaimana Monian mengambil tindakan pencegahan, itu tidak berguna. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di ruang bintang bisa dicuri oleh orang yang tidak bermoral. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan menjarahnya. Monian tidak sabar untuk mencekik benda tua tak tahu malu ini. Tetapi budidaya orang yang tidak bermoral selalu menjadi misteri. Tidak peduli seberapa cepat Monian tumbuh, orang yang tidak bermoral selalu dapat mengalahkannya, dan Monian dibuat patuh oleh orang yang tidak bermoral. Tidak, Monian baru saja dipisahkan dari tahu yang tidak bermoral untuk jangkau waktu tertentu, dan dia memiliki banyak tabungan di tangannya. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan Monian sangat cepat, dan harta di berbagai makam terlalu tinggi. Terlalu banyak. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia akan dijarah ketika bertemu dengan orang yang tidak bermoral, Monian marah. Kali ini dia mengambil alih seluruh istana, di satu sisi, demi muka dan kesombongan, tetapi alasan yang lebih besar adalah bahwa daripada dirampok oleh orang yang tidak bermoral mengikis, lebih baik menghabiskannya sendiri. Dan ketika Monian bertanya tentang pengalaman Longchen, dia menyadari bahwa kemalangannya jauh lebih bahagia daripada Longchen. Saudaraku, aku bisa melihatnya, kesialan telah mengakar dalam dirimu, dan keberuntunganmu terlalu buruk, kamu telah mengejar semuanya. Monian dan Longchen menyentuh cangkir, lalu setelah meminumnya, cangkir ini dapat dianggap sebagai simpati atas nasib buruk Longchen. Aku sudah terbiasa, tapi itu tidak masalah. Nasib buruk tidak semuanya buruk. Setidaknya aku sudah mendapatkan banyak teman. Saudara Xia Guhong dan Saudara Wu Tian adalah pahlawan dunia. Jika ada kesempatan, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Rujukan dan rujukan, kata Longchen. Saya pernah mendengar tentang Xia Guhong. Dia adalah pahlawan mutlak dunia. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus meminumnya. Mengacu pada Xia Guhong, kata Monian sambil mengacungkan jempol. Ngomong-ngomong gelombang Sudahkah kamu menemukan Liu Zonying? Longchen bertanya. Menyebut Liu Zonying, wajah Monian menunjukkan sentuhan kemarahan. Longchen terkejut, tetapi Monian melambaikan tangannya dan berkata. Jangan salah paham, dia baik-baik saja, aku hanya belum menemukannya. Aku kesal karena tuanku yang jahat, yang tahu di mana dia, tidak mau memberitahuku. Aku bepergian dari hari ke hari, sementara arkeologi, sambil mencarinya, tetapi tidak ada berita, katamu, ada master dewa seperti itu, bukankah itu menjengkelkan? Jika saya memiliki master dewa seperti itu, saya akan menamparnya sampai mati dengan tamparan. Longchen juga minum terlalu banyak. Melihat kata-kata Monian, dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Saudaraku, apakah kamu masih ingat masalah besar yang aku ceritakan sebelumnya? Monian melirik dari sisi ke sisi dan berbisik. Ledakan. Cangkir di tangan Longchen sangat ketakutan hingga jatuh ke atas meja. Yang kamu ingin? Bab 3795, Pemakaman Besar. Brengsek, apa yang kamu pikirkan? Bahkan jika saya membenci orang jahat itu, saya tidak akan benar-benar membunuhnya, saya berbicara tentang urusan lain. Monian menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu tidak berpikir begitu tiba-tiba, kamu membuatku takut? Longchen berkata dengan marah, dia benar-benar berpikir dia ingin dia bergabung untuk berurusan dengan tuannya, sangat takut bahkan Longchen bangun dengan setengah anggur. Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda bahwa ada rahasia besar di 3000 dunia, yang merupakan rahasia yang mengejutkan. Seluruh era telah terkubur di sini. Dengan pengalaman arkeologi saya selama bertahun-tahun, saya secara kasar telah menentukan lokasi makam itu. Monian serius. Jalan. Akan merampok makam. Makam siapa? Melihat ekspresi serius Monian, Longchen tidak bisa membantu tetapi sadar. Ekspresi Monian memberitahunya bahwa ini pasti masalah besar. Saya tidak tahu makam siapa atau apa yang dikuburkan, tetapi saya memasuki 3000 dunia, melintasi semua wilayah, dan mengamati pergerakan gunung dan sungai di sini, aliran danau, dan jalur matahari yang mengalir, bulan dan bintang. Di suatu tempat di bawah, pasti ada makam besar. Mari kita begini, karena saya memasuki istana tak terbatas, meskipun Tuhan saya jahat dan merokok, dia mengajari saya banyak hal baik, dan penglihatan saya tidak akan pernah salah. Tapi saya pernah ke tempat itu sekali. Meskipun saya hanya mencobanya di tepi, itu membuat saya ngeri. Yang disebut, seorang pria tidak berdiri di bawah tembok yang berbahaya, dan saya akhirnya mundur. Coba lagi. Kamu adalah saudaraku, dan kamu harus membantuku, tapi aku masih merasa sedikit tidak nyaman dengan kita berdua. Anda sebaiknya memanggil Guoran dan Xia Chen, kita berempat harus bisa makan kesepakatan ini bersama. Kata Monian. Sangat menakutkan. Anda tidak yakin dipromosikan menjadi Immortal King. Long Chen terkejut, dan dengan kekuatan Monian saat ini, dia bahkan sangat berhati-hati. Sudah ku bilang, mungkin aku tidak memiliki pengalaman tempur sebanyak kamu, tapi untuk persepsi bahaya di bawah tanah, aku bisa menepuk dadaku dan berkata, kecuali tuanku yang jahat, dalam sembilan hari, tidak ada yang bisa membandingkan untuk saya. Setelah saya keluar dari tepi makam, alam surga Wilingshan kebetulan dibuka. Awalnya, tempat malapetaka saya dipilih di tempat lain, tetapi tempat ini dekat dengan makam. Tidak bisa mengintip petunjuk sedikit pun. Dan coba tebak. Monster mengerikan muncul dalam perampokan. Monster-monster itu membawa atmosfer gelap yang tak ada habisnya. Meskipun mereka berada di alam raja abadi, mereka membunuh omong kosongku. Dan saat aku mengalami malapetaka, aku harus menjaga saudara-saudaramu dari legion darah naga, dan aku hampir tidak bisa menahannya. Kemudian, keturunan dari sembilan bintang, yang dikenal sebagai prajurit pertama dari sembilan langit, muncul. Begitu mereka muncul, mereka bersama monster-monster itu pertarungan gila. Izinkan saya memberitahu Anda, orang-orang itu sangat kejam, mereka gila membunuh monster-monster gelap itu. Jika bukan karena mereka, kita akan benar-benar kacau. Pada akhirnya, keturunan bintang sembilan dan monster-monster gelap itu dikalahkan. Kami mengambil tawaran besar dan menyerap sejumlah besar kekuatan guntur, yang bisa dikatakan sebagai malapetaka yang sempurna. Saya pikir monster gelap ini dan keturunan dari sembilan bintang akan terwujud dalam malapetaka, dan saya pikir delapan sembilan dari sepuluh ada hubungannya dengan makam. Hal yang paling menakutkan adalah di akhir perampokan, ada hantu yang menakutkan di langit, dan yinki naik ke langit. Namun, saya tidak tahu apakah itu karena kekuatan awan perampokan tidak mencukupi, dan pada akhirnya gagal terwujud, dan saya tidak tahu makhluk apa itu. Sejujurnya, setelah hantu-hantu itu muncul, saya merasa sedikit gugup. Saya bahkan tidak berencana untuk mempelajari makam itu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya bahwa saya punya firasat buruk. Tapi kamu ada di sini, dan aku punya harapan lagi. Jika saya menemukan Xia Chen dan Guoran, dan menambahkan penyihir arai tingkat atas dan master lapis baja tingkat atas, saya pikir saya bisa mengambil risiko. Monian mengepalkan tinjunya dan berkata, Kedengarannya berbahaya, tapi memilukan, kamu terlalu buruk. Long Chen cemberut. Orang ini, Monian, tidak menahan niat baik apapun. Mengetahui bahwa dia juga orang yang sangat ingin tahu, dia berhasil membangkitkan hasrat kuat Long Chen. Apakah kamu yakin itu masalah besar? Long Chen berkata dengan hati-hati. Sumpah, ini pasti masalah besar. Ini sangat besar sehingga belum pernah terjadi sebelumnya, tidak terbayangkan. Monian berkata dengan sungguh-sungguh. Sial, karena itu masalahnya, ayo lakukan. Long Chen mengertakan gigi dan mengangkat gelas anggurnya. Monian tertawa dan sangat bersemangat. Dia mengangkat gelasnya dan bertabrakan dengan Long Chen. Keduanya meminum semuanya sekaligus, dan masalah itu diselesaikan. Long Chen dan Monian minum beberapa minuman lagi. Keduanya tidak bisa menahannya lagi. Mereka jatuh ke tanah dalam keadaan mabuk dan tertidur seperti babi mati. Aku tidur sangat nyenyak kali ini. Itu adalah tidur terbaik sejak Long Chen memasuki dunia peri. Setelah tiga hari tidur, saya bangun dengan segar dan merasa penuh kekuatan. Long Chen penuh energi dan penuh energi. Masuk akal bahwa praktisi tidak perlu tidur, tetapi cara istirahat yang paling primitif ini terkadang masih membawa orang ke keadaan yang berbeda. Monian juga mirip dengan Long Chen, bangun pada saat yang sama, sementara prajurit darah naga lainnya masih tidur. Di sebelah setiap prajurit darah naga, ada pelayan cantik yang melayani. Saya harus mengatakan, layanan semacam ini, memang layak sewa 100 juta immortal king crystal sehari. Begitu keduanya bangun, ada seorang pelayan yang melayani dan mencuci mereka. Long Chen tidak terbiasa dilayani, tetapi Monian sudah terbiasa. Saudaraku, kamu harus belajar menikmati hidup dan memikirkan relaksasi sepanjang waktu, sehingga kamu bisa memasuki kondisi terbaik. Kata Monian dengan mata terpejam sambil menikmati. Hei hei, aku menunggu untuk bertemu Liu Zonying gelombang semoga kamu bisa terus menikmatinya seperti ini. Long Chen tertawa dan meminta Liu Zonying untuk melayaninya. Diperkirakan satu baskom berisi air akan langsung menundukkan kepalanya. Hei hei, jadi orang-orang, kamu harus bersenang-senang pada waktunya, jika tidak, tidak akan ada toko setelah desa ini. Monian tidak peduli dengan yang asli. Monian juga tidak mengkhawatirkan Liu Zonying. Pendeta Tao yang jahat telah meyakinkannya bahwa Liu Zonying benar-benar aman, jadi dia merasa nyaman dengan arkeologi. Setelah berdandan dan berdandan, temperamen Long Chen dan Monian benar-benar berbeda. Salah satunya adalah pohon giyok, dan yang lainnya abadi. Para pelayan penuh kecemerlangan di mata mereka yang indah. Hanya saja mereka hanya melihat ketampanan keduanya, tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa Yusu Long Chen masih membawa aura pembunuh, dan roh abadi Monian menunjukkan sentuhan kemalangan. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar dengan sebuah molekul, kata Monian, dan membawa Long Chen keluar dari istana. Kamu bisa melakukannya di lingkaran ini. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Kamu harus turun, keluar dan jalan-jalan, apa yang bisa kamu lakukan tanpa teman, kata Monian, dan membawa Long Chen ke sebuah manor. Mampu memiliki rumah bangsawan di kota Hautian, satu inci tanah dan logam mulia, adalah orang yang luar biasa. Saat masuk ke dalam manor langsung disambut dengan hangat, dan sudah penuh dengan jamuan makan. Monian tidak sopan, dan membawa Long Chen untuk duduk dan makan. Ternyata ini adalah pesta pernikahan. Setelah beberapa saat, seorang pendatang baru datang untuk bersulang. Ketika pria yang baru menikah itu memandang Long Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Siong Teh ini terlihat agak mentah, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Long Chen juga terkejut, bukankah orang ini teman Monian? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Monian, tetapi menemukan bahwa dia tidak lagi berada di kursinya. Melihat jauh, dia melihat bahwa anak itu lari dengan seteguk minyak. Pegang rumput, apakah ini baik? Long Chen tercengang. Bab 3796, hari ini setiap tahun. Long Chen tiba-tiba mengerti, Monian dan yang lainnya sama sekali tidak mengenal satu sama lain, jadi dia menariknya untuk menipu makanan dan minuman, hanya untuk ditemukan oleh orang lain. Ketika dia tiba, dia melarikan diri terlebih dahulu, dan diawasi oleh begitu banyak orang, Long Chen tidak sabar untuk menemukan celah untuk masuk. Tetapi untuk mengatakan bahwa Long Chen juga sangat pintar, pikirannya berputar sangat cepat, mendengarkan pertanyaan pria yang baru menikah, Long Chen menghela nafas dan menatap wanita itu dengan penuh kasih sayang. Karena kamu bertanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku sudah lama naksir istrimu. Begitu kata-kata Long Chen keluar, ekspresi orang-orang yang hadir berubah, dan merupakan kebencian besar untuk menghancurkan pemandangan di pesta pernikahan. Wajah wanita yang baru menikah juga berubah, dia sama sekali tidak mengenal Long Chen, tetapi Long Chen berkata, Mari kita begini, karena aku di sini, aku tidak ingin keluar hidup-hidup. Wanita yang kucintai telah direnggut, jadi tidak ada artinya untuk hidup. Saya awalnya berencana untuk melawan Anda untuk hidup dan mati setelah pesta pernikahan. Garis miring. Namun, saya melihat bahwa Anda berdua saling mencintai, dan Anda lebih tampan dari saya dan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari saya. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku merasa kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Lupakan saja, aku tidak peduli lagi denganmu. Anda mencuri wanita yang saya sukai. Ngomong-ngomong, aku akan memakanmu dan mengambil sepiring siku yang direbus. Ayo datang dan hitung keduanya. Petik 2 Kemudian Long Chen begitu sombong, di mata banyak orang, memegang sepiring siku yang direbus, dia berjalan keluar aola, makan sambil berjalan, dan orang-orang di sekitarnya tidak mempermalukannya. Aku akan pergi, tidak apa-apa juga. Ketika Long Chen keluar, Monian sedang menunggunya di luar pintu. Dia tercengang melihat Long Chen memecahkan situasi canggung dengan begitu mudah. Apakah kamu serius? Penguasa istana masa depan dari istana tak terukur Anda yang bermartabat benar-benar keluar untuk menipu dan makan dan minum. Apakah Anda ingin wajah? Long Chen berkata dengan marah. Cud, Tuanku memberitahuku bahwa kamu tidak boleh malu ketika kamu menjadi manusia, atau kamu akan menderita kerugian besar. Pergi dan makan keluarga berikutnya, di tempat lain untuk jamuan makan. Lupakan saja, aku tidak akan pergi, aku tidak punya banyak nafsu makan, hidangan ini cukup untukku makan, pergilah, aku akan menunggumu. Long Chen menggerogoti Siku dan berkata dengan samar, dia bisa saya tidak ingin ditipu oleh orang ini lagi. Oke, tunggu aku sebentar. Aku tidak punya cukup makanan sekarang. Saya akan kembali setelah mengisi sedikit. Jika saya ditemukan, saya akan mengikuti rutinitas Anda lagi. Setelah Monian selesai berbicara, dia langsung pergi ke tempat lain. Orang pergi. Long Chen terdiam beberapa saat, tetapi ketika dia memikirkannya, dia juga iri. Monian setidaknya masih mempertahankan kepolosan seperti anak kecil, menunjukkan bahwa orang hidup tanpa beban dan tidak berperasaan, dan mereka memiliki kondisi itu. Ada banyak jamuan makan yang diadakan di tempat ini. Monian datang ke tempat yang relatif ramai. Melihat orang-orang di sini sibuk bersulang, mereka baru saja menemukan tempat, siapapun itu, duduk dan makan. Hei, nak, siapa kamu? Monian baru saja menggigit beberapa saat seseorang menemukannya dan menatapnya dengan wajah buruk. Aku, Uhuk, aku datang dari ribuan mil jauhnya, hanya untuk memberi selamat padamu. Saya berharap keluarga Anda setiap tahun memiliki hari ini, setiap tahun memiliki hari ini. Monian meniru penampilan Long Chen, dan wajahnya penuh ekspresi. Tertawalah secara otentik. Namun, dia menemukan bahwa sebelum kata-kata itu selesai, warna kulit orang-orang di sini berubah, mata mereka merah darah, dan mereka adalah pembunuh. Kami di sini untuk pemakaman, Anda mengizinkan kami mengadakan hari ini setiap tahun, dan setiap tahun mengadakan hari ini. Seorang pria kuat di Divine Venerable Realm mengertakkan gigi. Saat itulah Monian menyadari bahwa ada aula berkabung di kejauhan. Ada, dekan, besar di aula berkabung, dan mulut Monian terbuka lebar. Long Chen baru saja selesai makan siku di piring, ketika dia melihat Monian berlari dengan panik, Long Chen mau tidak mau bertanya. Apakah kamu cepat kenyang? Kamu bajingan yang membunuh seribu pisau, jangan lari. Segera setelah Long Chen melihat Monian di belakangnya, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat dengan wajah ganas, berteriak keras, seolah ingin menggigit Monian sampai mati. Long Chen melihat situasinya tidak baik, jadi dia dan Monian buru-buru melarikan diri. Ini adalah kota Hautian, dan kekuatan tidak dapat digunakan. Pada akhirnya, orang-orang itu pun kembali setelah melakukan pengejaran simbolis. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda menggoda pengantin wanita? Long Chen berkata tanpa berkata-kata. Lupakan, lupakan. Monian ingin menjelaskan, tetapi dia merasa jika dia menjelaskannya, Long Chen akan kehilangan giginya karena tertawa dari sepuluh, jadi dia tidak mengatakannya sama sekali. Monian tidak berteriak bahwa dia belum kenyang, dan berjalan berkeliling dengan Long Chen. Akibatnya, Long Chen dengan cepat melihat banyak bangunan dengan nama legion darah naga tertulis, dan juga meninggalkan tas Monian. Nama istana. Monian tersenyum dan berkata, ini adalah tempat yang saya beli dengan banyak uang, dan saya membeli hampir semua tempat yang mencolok di seluruh kota Haotian. Selama orang-orang legion darah naga melihatnya, mereka pasti akan datang untuk bertemu pertama kali. Dengan metode ini, saya telah menghubungi lebih dari 70 Dragon Blood Warriors. Saya yakin seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak Dragon Blood Warriors di sini. Jika mereka datang ke sini, mereka pasti bisa melihat saya. Pesan terkirim. Petik 2. Long Chen mengangguk. Dengan cara ini, orang-orang legion darah naga, selama mereka datang ke sini, pasti dapat melihat pesan-pesan ini. Monian sangat perhatian. Monian membawa Long Chen untuk melihat ini, tetapi juga untuk meyakinkan Long Chen. Dia mengerti suasana hati Long Chen dan tahu bahwa Long Chen sangat ingin melihat mantan saudara ini. Awalnya, Monian ingin mengajak Long Chen berkeliling untuk melihat apakah dia bisa membeli sesuatu untuk Long Chen. Sekarang Monian seperti tiran lokal, dan dia sepertinya punya banyak uang. Tapi Long Chen masih menolak. Dia akan mundur selama beberapa jam, karena sudah waktunya menyalakan bintang kelima. Hanya setelah bintang kelima dihidupkan dan membiarkan tubuh terbiasa dengannya untuk jangka waktu tertentu, bintang ke enam dapat dihidupkan, dan akhirnya buka badan tempur bintang tujuh dalam keadaan penuh. Setelah kembali ke istana, saya menemukan bahwa Jiang Lei dan yang lainnya belum bangun, dan Long Chen langsung memasuki retret. Ada retret mewah di istana gelombang setelah tiga jam, Long Chen akhirnya membuka bintang kelima. Lima bintang menyala, energi ungu naik, dan napas Long Chen menjadi lebih dalam dan lebih tajam. Ketika Long Chen keluar dari perbatasan, dia terkejut karena ada tiga prajurit darah naga lagi yang datang kepadanya melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Monian. Pada saat ini, Jiang Lei dan yang lainnya akhirnya terbangun. Long Chen langsung membagikan buah dao surgawi kepada semua orang. Melihat orang-orang ini memakan buah dao surgawi dan menjadi Tianjiao tingkat tertinggi, mata Monian menonjol. Saudaraku, apakah kamu punya tambahan? Jangan lupakan aku, putra dari keluargamu, kata Monian dengan iri. Kamu murid keluargamu, sudahkah kamu menemukannya juga? Long Chen berkata dengan heran. Hanya lebih dari tiga ribu orang yang ditemukan, dan tempat budidaya telah diatur. Aku sedang berpikir, Monian sedikit malu. Jelas, dia tahu bahwa harta Long Chen sangat menantang, dan dia tidak bisa tidak memikirkannya. Saudara-saudara dalam keluarga saya sendiri berjuang untuk beberapa orang. Ini semua sepele. Saudara laki-laki keluargamu Anda adalah saudara laki-laki saya. Jika prajurit darah naga memilikinya, kamu juga harus memilikinya. Long Chen menepuk dadanya dan berkata, apakah benda ini masih hilang? Monian sangat gembira. Tiga hari kemudian, Long Chen menyerang bintang-bintang dengan seluruh kekuatannya dan akhirnya membuka bintang ke-6. Dengan cara ini, dia hanya selangkah lagi dari membuka pertempuran bintang tujuh. Namun, tubuh pertempuran bintang 6 saat ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari tubuh pertempuran bintang 6 sebelumnya, yang memberi Long Chen kepercayaan diri yang besar. Pada saat ini, semuanya seperti yang diharapkan Monian, banyak orang berduyun-duyun ke kota Houtian, dan Dragon Blood Warriors juga kembali dari segala arah. Sekarang ada lebih dari 500 Dragon Blood Warriors. Long Chen memberi mereka masing-masing buah tiandao yang cocok, dan lebih dari 500 orang semuanya dipromosikan ke Tianjiao tingkat tertinggi. Om! Tiba-tiba, sebuah cakram di tubuh Long Chen menyala, dan Long Chen sangat gembira, Guo Ran dan Xia Chen muncul. Bab 3797, Krisis Yue Xiaokian Papan nama yang diberikan Xia Chen kepada Long Chen akhirnya menjawab, menunjukkan bahwa jarak antara mereka tidak boleh terlalu jauh. Mendengar berita tentang Guo Ran dan Xia Chen, Monian bahkan lebih heboh daripada Long Chen. Anda tahu, jika Long Chen tidak mundur selama dua hari terakhir, dia pasti ingin membawa Long Chen keluar untuk mencari seseorang. Ayo pergi, ayo temui mereka. Monian berkata dengan tidak sabar. Oke, tapi aku harus membuat pengaturan dulu. Long Chen memanggil semua prajurit darah naga secara langsung, dan menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan kota selama waktu ini, tetap di sini untuk berlatih, dan menunggu prajurit darah naga datang dan bertemu. Pada saat yang sama, Long Chen meninggalkan ratusan buah dao surgawi, dan mengajari Jiang Lei cara membedakan jenis buah dao surgawi ini dan orang seperti apa yang cocok untuk mereka. Setelah mengatur ini, Long Chen dan Monian meninggalkan istana. Karena fluktuasi papan nama sangat lemah, Long Chen tidak dapat menentukan arah yang tepat. Keduanya mempelajarinya dan memutuskan untuk melakukan teleportasi jarak menengah dan pendek terlebih dahulu. Jika salah, dapat diteleportasi kembali. Ketika mereka berdua mencapai kota berukuran sedang, fluktuasi pada papan nama Long Chen menjadi jauh lebih besar, dan penunjuk samar secara bertahap muncul, menunjuk ke satu arah. Keduanya mengeluarkan peta dan langsung pergi ke kota manusia lain untuk berteleportasi. Setiap kali mereka tiba di sebuah kota, Monian akan membeli beberapa orang lokal untuk membantu memegang tanda dan memandu Dragon Blood Warriors ke kota Hautian. Setelah memindahkan tujuh atau delapan kota berturut-turut, Long Chen akhirnya dapat menentukan lokasi Xia Chen dan Guoran. Keduanya sebenarnya berada di kota manusia lain dengan skala yang sebanding dengan kota Hautian, kota Yin Yu. Kota Bulan Perak bukanlah kota Bulan Perak dari domain Dao Chen. Kota Bulan Perak ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Dikatakan bahwa penduduk asli di kota tersebut adalah keturunan dari klan Taiko Yin Yu. Dibandingkan dengan klan terkenal seperti Blood dan Tiantong, mereka juga memiliki kekuatan yang menakutkan dan warisan garis keturunan yang kuat. Hanya saja Silvermoon City tidak mengecualikan alien seperti kota Hautian. Selama semua klan bersedia mematuhi aturan kota Silvermoon, semua klan dapat memasuki kota Silvermoon. Meskipun kota Yin Yu juga merupakan kota yang didominasi oleh umat manusia, namun tidak berkomunikasi dengan kota Hautian. Ini agak mengganggu. Ada tanah liar jauh dari kota Yin Yu, dan susunan teleportasi di isolasi. Kita harus mengambil jalan memutar. Monian melirik peta dan mengerutkan kening. Di gurun itu, ruangnya hancur dan tatanannya kacau. Tidak mungkin membangun lorong luar angkasa. Jika Anda ingin pergi ke sana, Anda harus berjalan atau berteleportasi dengan jalan memutar. Butuh setidaknya beberapa hari untuk berjalan ke sana, dan butuh dua atau tiga hari untuk melakukan perjalanan dengan jalan memutar. Bisakah kamu membiarkan mereka datang? Lagi pula, makam itu lebih dekat ke kota Hautian. Monian bertanya. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo pergi ke sana. Kemungkinan besar mereka juga membawa banyak prajurit darah naga. Aku tidak merasa lega mereka berteleportasi seperti ini. Melihat Longchen mengatakan ini, Monian mengangguk. Jika mereka berada dalam kelompok, itu benar-benar merepotkan. Pada saat yang sama, ketika keduanya berteleportasi, mereka juga dapat meninggalkan petunjuk di kota-kota besar untuk memandu para prajurit darah naga untuk bersatu. Dalam satu hari, keduanya berteleportasi hampir seratus kota. Bahkan dengan kultivasi mereka, mereka diteleportasi sampai muntah. Perasaan ruang yang diputar terbalik sangat tidak nyaman. Jika itu orang lain, itu akan menjadi tak tertahankan. Titik. Tapi sangat menyenangkan bahwa mereka berdua semakin dekat ke Silvermoon City, dan jika mereka bertahan, mereka akan ada di sana. Tepat ketika Longchen membutuhkan tujuh teleportasi lagi untuk mencapai Silvermoon City, papan nama Longchen tiba-tiba melintas dengan cepat. Apa? Mo Nian bertanya. Wajah Longchen sedikit berubah, Guo Ran dan yang lainnya dalam masalah. Ayo percepat. Dalam keadaan normal, ketika mereka berdua sampai di sebuah kota, mereka harus membayar biaya dan mengantri pada saat yang bersamaan. Sekarang mereka menerima panggilan darurat untuk meminta bantuan dari Guo Ran dan Xia Chen. Longchen dan Mo Nian tiba di sebuah kota dan langsung masuk ke antrian untuk mengirim. Siapa yang berani menghentikannya dan mengecewakannya? Hampir sebuah kota perlu menjatuhkan beberapa orang kuat, dan keduanya dapat berteleportasi dengan tenang. Akhirnya, kota Yinyu terlihat, tetapi Longchen mengetahui bahwa Guo Ran telah meninggalkan kota Yinyu, dan hanya Xia Chen yang tersisa di kota. Kota Bulan Perak. Ketika Longchen dan Mo Nian tiba di Silver Moon City, bukan Xia Chen yang menyambutnya, melainkan sekelompok prajurit darah naga. Bos, ini tidak baik. Guo Ran dan Xia Chen mendapat kabar bahwa Yue Xiaokian dikepung oleh setan. Anda bertukar papan nama. Prajurit darah naga berkata dengan cemas. Yue Xiaokian. Jantung Longchen berdetak kencang, Yue Xiaokian adalah anggota klan iblis awal, dan tanda penekan iblis di dahinya adalah musuh dari klan iblis, dan klan iblis paling membenci klan iblis awal. Ketika mereka menemukan Yue Xiaokian, tak terelakkan akan membunuh dengan seluruh kekuatanku. Bos, aku akan memberimu papan nama ini. Ini adalah papan nama Bos Xia Chen. Rentang penginderaan lebih kuat. Ayo tukarkan, dan kamu bisa pergi menyelamatkan orang. Prajurit darah naga buru-buru memberikan papan namanya ke Longchen. Longchen bertukar papan nama dengan prajurit darah naga, dan dia tidak peduli banyak bicara. Ada lebih dari 100 prajurit darah naga di sini. Longchen meninggalkan masing-masing buah daus surgawi dan membiarkan mereka mengambilnya secara diam-diam setelah mereka kembali. Dan beritahu mereka untuk memperhatikan keselamatan, cari prajurit lain di kota ketika Anda punya waktu gelombang dan meninggalkan mereka sejumlah besar uang untuk digunakan terlebih dahulu. Setelah mengatur semuanya, saya memasuki kota bersama Monian. Begitu saya memasuki kota, saya melihat sekelompok orang menghalangi jalan Longchen. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Longchen meraung, mengguncang langit, dan niat membunuh yang kejam membuat orang bergidik. Orang-orang itu adalah monster yang kuat. Mereka datang untuk memprovokasi Longchen. Akibatnya, suara Longchen membuat gendang telinganya meraung, dan jiwanya hampir hancur, dan dia terlalu takut untuk bergerak. Siapa yang membuat banyak kebisingan di sini? Sekelompok pembangkit tenaga patroli berteriak keras, tetapi ketika orang-orang itu melihat tatapan membunuh Longchen, mereka terlalu takut untuk terus berbicara. Saat ini, Longchen sangat ingin menyelamatkan orang. Tidak peduli siapa yang berani menghalangi jalannya, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Longchen dan Mo Nian dengan kasar masuk ke dalam formasi teleportasi. Dalam formasi teleportasi asli, ada beberapa monster kuat dari keluarga monster yang akan berteleportasi, tetapi mereka ditangkap oleh leher Longchen dan Mo Nian dan membuangnya seperti sampah. Titik. Om. Longchen langsung mengaktifkan susunan teleportasi dan menteleportasinya di bawah tatapan ngeri banyak orang. Ledakan. Longchen menghancurkan kehampaan dengan pukulan, dan keduanya meluncur keluar dari kehampaan. Longchen melihat papan nama dan mengangguk. Tidak jauh, ayo pergi. Longchen meminjam susunan teleportasi dan berhenti di tengah jalan, selama arahnya bagus, ini bisa menghemat banyak waktu. Mo Nian mengeluarkan peta, melihatnya dan berkata, ini sudah menjadi tepi area terlarang ras iblis. Tampaknya Xia Chen dan yang lainnya telah memasuki area terlarang dari ras iblis. Pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Kalau begitu hancurkan saja area terlarang ini. Longchen melihat papan nama di tangannya. Sekarang dia tidak jauh dari Guo Ran dan Xia Chen. Keduanya membentangkan tubuh mereka dan berlari dengan cepat. Chapter 3798, Monster Berkepala 2 Ledakan. Rantai tak berujung naik ke langit, menutupi kehampaan, menyegel langit dan mengunci bumi, menutupi ketiga sosok itu. Di antara ketiga sosok itu, satu mengenakan baju besi dan yang lainnya memegang jimat. Itu adalah Guo Ran dan Xia Chen. Saat ini, keduanya berlumuran darah, dan di samping mereka, ada seorang wanita kurus dengan rambut panjang. Wanita itu memiliki mata cerah dan gigi putih, rambut panjang berkibar, seperti makhluk abadi yang diasingkan turun ke dunia. Didahinya, ada rune yang menyala, seluruh tubuhnya dibungkus dengan kebenaran yang menakjubkan, memegang pedang tajam, dia sepenuhnya menahan serangan iblis yang kuat. Wanita itu tidak lain adalah Yue Xiaokian dari iblis awal. Klan Yue Xiaokian memegang pedang panjang, dan pedang qi melonjak, memaksa pusat kekuatan iblis di depannya untuk mundur lagi dan lagi. Pria kuat di depan Yue Xiaokian adalah monster yang penuh dengan energi iblis. Dia memiliki rambut hijau di sekujur tubuhnya dan memiliki dua kepala. Matanya yang seperti lonceng tembaga penuh dengan warna-warna cerah, dan mulutnya penuh dengan darah. Giginya tajam, seperti gigi bergerigi, terlihat menyeramkan. Dia penuh dengan energi iblis, dan dia tidak menggunakan senjata. Dia menahan serangan Yue Xiaokian dengan tangan kosong. Pedang panjang Yue Xiaokian menebas tubuhnya, dan itu mengeluarkan suara dentang, seolah menebas antara baja dan baja. Unggul. Pembangkit tenaga iblis berkepala dua tampaknya sangat takut dengan aura di tubuh Yue Xiaokian. Meskipun dia tidak bisa terluka oleh pedang tajam, dia tidak berani menekan Yue Xiaokian terlalu keras. Adapun Xiachen dan Guoran, mereka dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Di antara orang-orang ini, ada monster, klan darah, klan Ming, dan banyak pusat kekuatan klan manusia. Di antara pembangkit tenaga umat manusia, ada pembunuh bayaran dari Aula Pembunuhan Darah dan Aula Jiuyu, serta Tianjiao yang mengenakan kostum Aula Pilsuqi. Ribuan dari mereka mengepung mereka berdua. Ada terlalu banyak musuh, dan semuanya adalah tuan. Mereka adalah raja abadi tingkat tertinggi atau dewa yang kuat. Keduanya telah bertarung untuk waktu yang lama, dan mereka sangat kelelahan. Tidak jauh dari medan perang, ada seorang pria kekar berambut merah dengan nafas yang menakutkan, yang memandangi seluruh medan perang dengan dingin. Dia seperti harimau yang menunggu untuk diburu, dan matanya menakutkan. Jika Longchen ada di sini, dia akan mengenali sekilas bahwa orang ini tidak lain adalah Yin Changsheng, pembangkit tenaga listrik kuil pil suci yang tak tertandingi. Yin Changsheng tidak mengambil tindakan, tetapi memimpin sekelompok orang untuk berdiri di tepi medan perang, seolah menunggu sesuatu. Di pinggiran medan perang, mereka dikelilingi oleh pembangkit tenaga iblis yang tak terbatas. Tangan mereka membentuk segel dan energi iblis mereka naik, membentuk rantai demi rantai dan mulai memblokir dunia. Sementara arai perburuan setan langit belum sepenuhnya terbentuk, kamu harus melarikan diri dengan cepat, jika tidak maka akan terlambat. Yue Xiao Qian berkata dengan cemas saat dia melihat rantai padat di langit. Saudari Xiao Qian, jangan khawatir, bos akan datang. Jimat Xia Chen bersinar terang, dan dia terus-menerus menahan serangan beberapa pria kuat, berteriak keras. Ini jebakan, mereka sengaja melakukannya, tidak bisakah kamu melihatnya. Pria berambut merah itu hanya menunggu Long Chen datang. Yue Xiao Qian berkata dengan cemas. Baru saja, setelah Yin Chang Sheng tiba, seseorang menunjuk ke arah Xia Chen dan Monian dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Yin Chang Sheng, yang dilihat oleh Yue Xiao Qian. Terakhir kali, Yin Chang Sheng menderita kerugian besar di tangan Long Chen, dan jiwa esnya dicuri oleh Long Chen, yang dianggap sangat memalukan. Dia memerintahkan untuk mengaktifkan kekuatan seluruh kuil pil suci untuk menemukan jejak Long Chen, tetapi dia dilarikan oleh Long Chen beberapa kali. Namun, kekuatan kuil pil suci sangat besar, dan Long Chen adalah sosok terkenal di Xiantian, jadi tidak sulit untuk mengetahui detail dari Long Chen. Tidak hanya Long Chen sendiri, tetapi bahkan mereka yang memiliki ikatan dengan Long Chen pun terdaftar. Mereka tidak dapat menemukan Long Chen, tetapi menemukan Xia Chen dan Guo Ran. Xia Chen dan Guo Ran berlari keluar dari Silver Moon City ketika mereka mendengar bahwa ada pertempuran sengit antara ras iblis dan ras iblis. Begitu mereka keluar, orang-orang dari kuil pil suci juga keluar. Guo Ran terjebak, dan orang-orang dari holipil hall memberitahu Yin Chang Sheng untuk datang. Setelah Yin Chang Sheng tiba, dia langsung memerintahkan untuk mengepung mereka bertiga tanpa membunuh mereka. Yang mengejutkan semua orang, bahkan iblis tidak berani melanggar perintahnya, dan dia mulai membangun sejumlah besar pemburu iblis. Jangan khawatir, selama bos datang, semuanya akan terselesaikan. Teriak Guo Ran. Saat ini, Rune pada armor perang mulai redup. Dalam perjalanan, dia membunuh terlalu banyak orang, dan pembangkit tenaga dewa cahaya telah membunuh lebih dari selusin. Konsumsi energi dari baju perang itu sangat besar. Namun, armor naganya sangat kuat, dan dia bertarung begitu lama tanpa ada kerusakan. Sayangnya, terlalu banyak orang kuat di sini. Mereka dan Xia Chen tidak dapat menembus pengepungan dengan Yue Xiao Qian. Sekarang mereka hanya bisa mendukung dan menunggu Long Chen menyelamatkan mereka. Hahaha. Lucu sekali, kamu sudah menjadi kura-kura di dalam Gucci, dan kamu masih berfantasi untuk dibiarkan hidup. Apakah Anda ingin menertawakan saya sampai mati? Pembangkit tenaga iblis berkepala dua itu tertawa. Kedua kepala mengeluarkan suara pada saat yang sama, dan suara itu tumpang tindih, seperti deretan jarum baja yang menusuk gendang telinga seseorang. Nak, kami telah mengejarmu selama lebih dari 10 hari dan mengorbankan orang kuat yang tidak diketahui jumlahnya. Sekarang Anda harus mengistirahatkan mata Anda. Katakan di mana suku Anda, dan saya dapat menyelamatkan Anda dari rasa sakit pemurnian jiwa oleh mayat. Jika tidak, Anda tidak hanya akan menderita pemurnian jiwa, tetapi juga menjadi boneka saya, alat untuk melampiaskan keinginan Anda. Hehe, aku tidak tahu harus mulai dari mana dengan wanita cantik sepertimu. Pembangkit tenaga iblis berkepala dua, hehe tersenyum, matanya penuh dengan kecabulan. Monster iblis sialan, jika bukan karena pertempuran terus-menerus, apakah kamu berani mengatakan omong kosong di depanku? Yue Xiaokian mengatupkan giginya rat-rat dan menyerang dengan pedang panjangnya, mendorong kekuatan iblis berkepala dua itu. Mundur dan jauhkan wajah jeleknya dari Anda. Ternyata ketika Yue Xiaokian memasuki 3.000 dunia, dia harus menyelesaikan bencana transcendental khusus. Dia harus sepenuhnya membangkitkan segel ilahi di dahinya dalam malapetaka, sehingga dia bisa memadatkan daoraja Mian Surgawi khusus dari perlombaan iblis awal. Titik Dalam malapetaka, cara tercepat untuk membangkitkan segel ilahi adalah dengan membunuh lebih banyak iblis, terutama iblis yang kuat itu. Membunuh mereka dalam malapetaka akan mempercepat segel ilahi. Membangkitkan. Jadi Yue Xiaokian berkelana ke area terlarang ras iblis untuk melampaui kesengsaraan. Akibatnya, dalam malapetaka itu, hampir semua orang yang melampaui malapetaka itu musnah. Pada akhirnya, hanya dua orang yang berhasil melampaui malapetaka tersebut. Salah satunya adalah Yue Xiaokian, yang lainnya adalah monster berkepala dua di depannya. Keduanya bertarung dalam malapetaka, dan pembunuhan itu tidak bisa dibedakan. Di akhir malapetaka, segel dewa didahi Yue Xiaokian membangkitkan aura dewa, yang segera menekan monster berkepala dua itu dan dibunuh oleh Yue Xiaokian. Harus melarikan diri karena malu. Dan iblis yang kuat juga mulai mengepung dan menekan Yue Xiaokian dalam skala besar, dan bahkan tidak ragu untuk menggunakan kutukan garis keturunan dan metode mutilasi diri lainnya untuk mencemari jejak ilahi Yue Xiaokian untuk melemahkan pengekangan Yue Xiaokian pada mereka. Akibatnya, setelah lebih dari 10 hari mengejar dan membunuh, setan terkubur ratusan juta mil. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dibunuh oleh Yue Xiaokian, tetapi iblis-iblis itu gigih terhadap Yue Xiaokian dan melakukan perang gesekan. Dan monster berkepala dua, setelah beristirahat sebentar, seperti belatung di Tarsus, mengejar Yue Xiaokian, tidak memberi Yue Xiaokian waktu untuk pulih gelombang pertempuran terakhir dari binatang buas yang terperangkap pertarungan berlanjut di sini. Sialan pemula, kamu tidak boleh hidup di dunia ini dan mengatakan bahwa aku berbicara omong kosong. Saya akan menanggalkan pakaian Anda terlebih dahulu dan melihat apakah Anda bisa berpura-pura sombong. Monster berkepala dua itu meraung, dan tiba-tiba, energi iblis meletus dari seluruh tubuhnya, dan itu membunuh kecemerlangan ilahi Yue Xiaokian. Mencemohkan. Pedang panjang Yue Xiaokian dengan cepat memblokir, dan pada saat yang sama, orang-orang mundur ke belakang, tetapi dia sudah kelelahan karena bertarung selama berhari-hari. Tiga noda darah tergores di kukunya yang panjang, dan darah perlahan menetes ke tanah, seperti bunga plum kecil. Monster berkepala dua itu berhasil dalam satu pukulan, mengayunkan lengan baju di tangannya, mengendus hidungnya, dan memiliki senyum sinis di wajahnya. Ini baru permulaan, nikmati perlahan. Monster berkepala dua itu menerkam Yue Xiaokian lagi. Guoran dan Xiachen di kejauhan sangat marah. Keduanya tidak tahan untuk menyimpannya. Mereka meraung pada saat yang sama dan ingin membantu Yue Xiaokian. Mereka semua terguncang. Bang! Tiba-tiba, Xiachen dan Guoran mengerang dan menabrak dinding udara, dan mereka terpental kembali. Kekuatan kepercayaan. Xiachen dan Guoran kaget, dan mereka melihat Yin Changsheng berdiri di depan mereka. Hahaha. Pada saat ini, di bawah serangan terus-menerus dari monster berkepala dua di kejauhan, Yue Xiaokian akhirnya membocorkan sebuah kekurangan. Monster berkepala dua itu, dengan tangannya yang besar seperti cakar tajam, meraih langsung ke arah kerah Yue Xiaokian. Persetan denganmu, Ibu. Gemuruh terdengar di kehampaan, sesosok hitam muncul entah dari mana, dan niat membunuh yang menghancurkan bumi meresap ke seluruh dunia, dan sebuah tangan besar menamparkan wajah monster berkepala dua itu dengan keras. Bab 3799, Kematian. Bos. Guoran dan Xiachen berteriak kaget, niat membunuh yang membuat dunia bergetar dan mengubah warna orang dahulu hanya dimiliki oleh Longchen. Ledakan. Tangan besar Longchen menamparkan wajah monster berkepala dua itu dengan keras, dan dengan suara keras, monster berkepala dua itu terbang seperti meteor dan menabrak tanah, dan tanah itu hancur dari lubang besar, tak terbatas. Gelombang bumi bergulung ke segala arah. Pada saat ini, mata Longchen penuh dengan niat membunuh yang dingin, dan rambut panjangnya bergoyang tertiup angin, seolah dewa pembunuh telah turun ke dunia, ingin membantai sembilan hari. Debu naga. Melihat punggung Longchen, mata Yue Xiaokian langsung menjadi basah, dan sosok yang dia impikan setelah memikirkannya siang dan malam akhirnya muncul lagi. Longchen perlahan berbalik dan menatap pipi cantik Yue Xiaokian, air mata terus mengalir, dan Longchen merasakan sakit di hatinya. Xiaokian, maafkan aku, aku membuatmu merasa bersalah. Longchen ingin menghibur Yue Xiaokian, tetapi di tengah jalan, suaranya tersendat. Pertempuran benua Tianwu, hidup dan mati, dan bertemu lagi, seolah terpisah dari kehidupan, bertemu dalam mimpi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi terbangun dengan rasa kehilangan. Rasa sakit karena kehilangan di luar imajinasi. Meskipun Longchen adalah pahlawan yang gigih dan pejuang yang tidak takut mati, dihadapan orang kepercayaannya, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Sepertinya dia hanya bisa mengekspresikan emosinya dengan cara ini. Longchen, aku sudah lama menunggumu. Hari ini, saya akan melihat kemana Anda pergi. Pada saat ini, Yin Changsheng, yang baru saja menghentikan Guo Ran dan Xiachen, berteriak dan menyerbu dengan tombak panjang dengan niat membunuh tanpa batas. Kebencian Yin Changsheng terhadap Longchen telah merasuk ke dalam tulangnya. Pada saat ini, dia telah dipromosikan menjadi Raja Abadi, dan kekuatan kepercayaan semakin kuat, dan napasnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika napas Yin Changsheng meletus, suhu antara langit dan bumi langsung meningkat, dan ruang itu terdistorsi. Dia samar-samar bisa melihat rune api tak berujung beredar di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang memujanya. Guo Ran dan Xiachen terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Yin Changsheng ini adalah pria yang sangat menakutkan, mereka masih tidak menyangka dia begitu menakutkan sehingga sebelum penglihatannya terungkap, tidak mungkin untuk mendekatinya. Titik. Ledakan. Pada saat ini, tanah meledak, dan monster berkepala dua itu keluar dari tanah. Yang mengejutkan Xiachen dan Guo Ran, pria ini ditampar oleh Longchen, dan bahkan ada sedikit bekas luka di wajahnya. Tidak ada yang tersisa, seperti tidak ada apa-apa. Melihat Longchen akan menghadapi pengepungan Yin Changsheng dan monster berkepala dua, mata Yue Xiaokian penuh kekhawatiran. Tangan besar Longchen dengan lembut membelai pipi Yue Xiaokian yang cerah dan bersih. Sentuhan menyentuh membuat Longchen merasa hati meleleh. Jangan takut, serahkan semuanya padaku, percayalah padaku. Longchen menyeringai, cerah dan cerah seperti sebelumnya, membuat orang merasa hangat. Yue Xiaokian mengangguk, air mata mengalir di pipinya, tetapi ada senyuman di matanya, terinfeksi oleh Longchen, dia sepertinya melihat Longchen yang tak terkalahkan kembali. Mayatnya, kamu menyingkir, orang ini milikku. Yin Changsheng berteriak keras, jelas dia akan melawan Longchen sendirian, dan dia akan malu. Kamu pikir kamu siapa? Menyelamatkan muka untuk kuil pil suci anda, dan anda sudah mulai mengeluarkan perintah. Apa yang kamu, berani ikut campur dalam pertempuran Lao Su, dan bunuh kamu bersama? Monster berkepala dua itu mencibir. Sekarat. Yin Changsheng sangat marah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dan pewaris masa depan kuil pil suci. Dia sombong dan sombong. Dia mendengus marah, dan tiba-tiba tubuhnya berakselerasi, mencoba membunuh Longchen sebelum mayatnya ditembak. Kamu sendiri bajingan, dan kamu mencari bajingan di mana-mana. Apakah anda punya kotoran di kepala anda? Pada saat ini, suara malas datang, dan kemudian Yin Changsheng melihat sekok besi yang tidak mencolok muncul dan menamparkan kepalanya. Apa yang kamu, keluar dari sini. Yin Changsheng sangat marah, rune tombak panjang di tangannya menyala, dan kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya mengalir ke tombak panjang dan menusuk sekok. Ledakan. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa sekok besi yang tampaknya tidak mencolok itu menghantam tombak, dan itu meledak dengan suara keras, dan percikan api beterbangan, sebenarnya menghalangi pukulan Yin Changsheng. Dalam kehampaan, riak menyebar, mengungkapkan sosok Monian. Monian meletakkan sekok di tangannya di bahunya, menunjuk ke langit dengan tangan kirinya, menyipitkan mata ke arah lawannya, rambutnya yang panjang berkibar, jubahnya berkibar, dan dia sangat genit. Dengan wajah bangga, dia berkata, Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, arogansi surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpi, dan ketika bertemu tinta, itu menjadi kosong. Guoran dan Xia Chen hampir tidak bisa mempercayai mata mereka ketika mereka melihat Monian muncul, tetapi ketika Monian membacakan sebuah puisi, Guoran hampir jatuh berlutut, dan matanya penuh kekaguman. Lihatlah orang-orang, lihatlah orang-orang, tingkat kultivasi dan seni berpura-pura meningkat dari hari ke hari, bahkan puisinya sama sekali berbeda dari sebelumnya, dan semakin genit. Setelah mendengarkan puisinya, semua orang merasa ingin membunuhnya impulsif gelombang ini ke pura-puran yang sebenarnya. Saya bilang puisi ini sangat familiar. Di depan gerbang kota, ada beberapa orang gila yang membacakan puisi ini. Orang yang mengatakan itu ternyata adalah dia. Ternyata dia adalah Monian, pria yang dikejar oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya tapi masih buron. Apakah itu orang yang berspesialisasi dalam menggali kuburan dan menggali kuburan, merokok dengan kejahatan, melakukan hal-hal buruk, dan kehilangan hati nuraninya? Bukankah dia belum terbunuh? Orang baikku, sungguh ajaib bahwa orang ini telah menyinggung begitu banyak kekuatan dan masih hidup sampai hari ini. Ada banyak pembangkit tenaga manusia yang hadir, apakah itu balai pembunuh darah, balai sembilan neter, balai pil suci, atau pembangkit tenaga manusia lainnya, banyak dari mereka telah mendengar nama Monian. Monian adalah orang yang sangat pekerja keras. Dia telah mengunjungi kuburan leluhur banyak pasukan Zhongmen. Monian seperti tikus yang menyeberang jalan. Kemasyahuran memang. Dia adalah tipikal eksistensi yang berpura-pura dipaksa, tidak pernah dipukuli sampai mati, dan memiliki vitalitas yang luar biasa ulet. Sekarang dia benar-benar muncul di sini, menghalangi jalan Yin Changsheng. Mungkinkah ini akan memulai pertempuran yang menghancurkan dunia? Anda harus tahu bahwa meskipun Monian terkenal, ia terkenal kejam. Dikatakan bahwa kemampuan terkuat Monian adalah melarikan diri, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Dia memiliki beberapa keterampilan tempur yang luar biasa, jadi sekarang saya melihat Monian. Ketika postur dibuka, semua orang terkejut. Ternyata kamu adalah Monian, perampok makam pengecut. Saya mendengar bahwa Anda pandai melarikan diri, tetapi di depan saya, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Yin Changsheng melihat Monian mengumumkan namanya, matanya terangkat dengan niat bertarung, dan tombaknya perlahan mengarah ke Monian. Kekuatan api mulai menembus langit dan bumi, dan nafas besar mengunci Monian. Bab 3800, Mayat Iblis Kuno Aku lari untuk hidupku. Ya, tapi saya lari untuk hidup saya, bukan untuk hidup saya sendiri, tapi untuk hidup orang lain. Jika Anda tidak melarikan diri, Anda harus membunuh orang. Jika Anda membunuh orang, Anda harus mengubur orang. Setelah mengubur orang, Anda harus menyelamatkan mereka. Ini terlalu merepotkan. Tapi kau berbeda. Saya pernah mendengar nama Anda sebelumnya, dan tampaknya cukup terkenal. Bagaimanapun, saya sepertinya tidak pernah bertengkar serius dengan siapapun. Hari ini, saya akan menggunakan Anda untuk mencapai pertempuran ketenaran dunia abadi pertama saya. Batang, Monian tiba-tiba bergerak, dan seluruh orang itu menghilang. Tantang saya. Saya khawatir ini akan menjadi pertempuran terakhir Anda di dunia abadi. Yin Changsheng mencibir. Om Saat tombak ditusuk, sosok Monian baru saja muncul, dan Yin Changsheng, seperti seorang nabi, telah menentukan posisi Monian. Guoran dan Xiachen berseru, Monian langsung tertusuk tombak, tetapi pada saat ini, seringai di wajah Yin Changsheng menghilang, dan sosoknya berkedip. Ledakan. Sayangnya, dia masih tidak menghindari sekok dari jalan buntu, dan ditampar oleh sekok. Sosok Monian muncul di mata ngeri banyak orang, dia tersenyum. Apa-apaan, aku bisa berpura-pura, tapi berbahaya jika kamu berpura-pura. Monian berbalik dan berteriak kepada Longchen, orang ini diserahkan kepadaku, dan kedua kepalanya diserahkan kepadamu. Setelah Monian selesai berbicara, orang itu menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menyusul Yin Changsheng yang terbang mundur. Ribuan mil jauhnya. Pada saat ini, mayat itu bergegas menuju Longchen. Longchen membelai pipi Yue Xiaokian dengan tangan besar, menyeringai, dan mendorongnya ke arah Guoran dan Xiachen. Ketika Longchen menoleh untuk melihat mayat itu, senyum di wajahnya menghilang dalam sekejap, dan yang digantikan adalah niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat itu, riak hitam muncul di mata Longchen. Itu adalah niat membunuh Longchen, sebuah tanda bahwa dia hampir kehilangan kendali. Longchen belum pernah melihat wanitanya sendiri paling terluka dalam hidupnya. Pada saat ini, ketika dia melihat mayat itu dibunuh, cincin dewa di belakangnya terbuka lebar, lautan bintang muncul, dan sekarang energi ungu naik ke langit. Ras manusia yang rendah hati, tanpa tanda abadi wanita itu, kamu bahkan tidak layak untuk membawa sepatuku. Mayat itu meraung, rambut hijau di tubuhnya menjadi gesit, dan pada saat yang sama, dunia gelap muncul di belakangnya. Di dunia itu, sepertinya ada sepasang mata galak yang tak terhitung jumlahnya yang mengintip dunia. Sebelum mayat itu dilempar oleh Longchen dengan pukulan, itu karena dia bertarung dengan Yue Xiaokian dengan seluruh kekuatannya. Tanda penekan iblis di tubuh Yue Xiaokian sangat membatasi kultivasinya. Sekarang Yue Xiaokian telah pergi, auranya telah meledak, pemaksaannya tidak lebih buruk dari Yin Changsheng, dan dia memiliki aura busuk di tubuhnya, tampaknya bahkan hukum langit dan bumi pun akan terkorosi olehnya. Mayat yang meletus dengan kekuatan penuh itu seperti mayat kuno yang merangkak keluar dari kuburan, dengan kebencian yang tak ada habisnya dan kekuatan maut yang tak ada habisnya. Longchen, hati-hati, orang ini sama sekali bukan manusia, ini adalah mayat mumi kuno, dia adalah praktisi iblis mayat, dan dia adalah parasit di dalam mayat ini. Suara Monian terdengar dari kejauhan, mengingatkan Longchen. Monian telah aktif di makam sepanjang tahun, jadi dia bisa melihat detail pria ini sekilas, tapi orang yang tidak mengetahuinya melihat mayat itu dengan ekspresi kaget. Pantas saja nafas mayat itu begitu aneh. Dia adalah mayat. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan menggelegar di kejauhan, dan pertempuran sengit antara Yin Changsheng dan Monian akhirnya berlangsung lancar. Yin Changsheng membuka visi jalan surgawi, menyalakan kekuatan keyakinan, dan Monian juga memanggil visi istana surgawi yang tak terukur. Sekop diganti dengan busur besar, dan setelah keduanya melakukan pukulan penuh, kekosongan itu tertembus, dan kedua sosok itu naik ke langit, membubung ke langit biru, dan medan perang dipindahkan ke sembilan hari di atas. Masih khawatir tentang dirimu sendiri. Saya akan melihat bagaimana Anda melarikan diri hari ini. Cibiran Yin Changsheng datang dari atas langit. Bajingan macam apa kamu? Bip lagi dan gali lubang untuk menguburmu hari ini. Monian mendengus dingin. Boom-boom-boom. Sosok keduanya bertarung sengit di sembilan langit. Orang tidak dapat melihat sosok mereka, hanya riak menakutkan yang terus menyebar, dan bintang-bintang di langit terus bergoyang. Asteris-asteris-asteris-asteris pertarungan. Om. Pada saat ini, mayat yang terjerat aura kematian telah bergegas ke Longchen, lampu hijau menyala di tangannya, dan sebuah pukulan jatuh ke Longchen. Klan iblis mayat dianggap sebagai klan besar selama era primordial, dan dapat menempati peringkat seratus teratas di antara semua klan. Tapi Anda pernah memprovokasi klan Tiantong, dan setelah dikutuk oleh klan Tiantong, Anda menjadi sekelompok reptil yang rendah hati. Selama ratusan juta tahun, Anda hanya bisa bersembunyi dengan rendah hati di tanah untuk bertahan hidup. Sekarang saya hampir bergerak lagi. Tampaknya kutukan itu telah berakhir. Namun, apakah menurut Anda sudah waktunya jenazah Anda diserahkan? Maka Anda sangat salah, selama saya, Longchen, ada di sini, iblis Anda tidak akan pernah bisa berbalik. Petik 2 Longchen meraung, dan tubuhnya ditutupi sisi kemas. Di sisi kemas, ada garis ungu. Itu karena tubuh Longchen terlalu penuh dengan energi ungu, yang memperkuat tubuh pertarungan darah naga lagi gelombang boom. Longchen menghancurkan tinjunya di kepalan mayat, Dengan suara keras, dunia berguncang, gelombang udara bergulung, dan keduanya mundur pada saat bersamaan. Tinju mereka berdua sepertinya terbuat dari baja. Ketika mereka bertabrakan, mereka mengeluarkan suara emas dan besi. Kekuatan fisik yang sangat besar ini membuat banyak orang merasa ketakutan. Sebelum mayat itu bertarung melawan artefak kerajaan dengan tangan kosong, itu sudah sangat menakutkan, berpikir bahwa tubuh fisik seperti itu adalah yang terbaik di dunia. Sekarang, dengan pukulan dari Longchen, keduanya terbagi rata, menandakan bahwa tubuh fisik Longchen juga telah mencapai level itu. Bagaimana tidak mengejutkan? Setelah diingatkan oleh Monian, orang-orang menyadari bahwa mayat itu dikendalikan oleh mayat pembangkit tenaga listrik kuno. Makhluk-makhluk di zaman purba telah melewati bertahun-tahun dan mayat itu abadi, menandakan bahwa pemilik mayat ini sudah menakutkan. Menakjubkan. Dan Longchen benar-benar bisa melawan mayat kuat kuno dengan sembrono. Ini adalah tabrakan yang berlangsung selama berabad-abad. Orang-orang melihat bahwa Longchen jelas membawa pisau panjang yang besar di belakang punggungnya, tetapi dia masih bertarung dengan sembrono dengan mayat itu dengan tangan kosong. Jelas, Longchen memiliki harga diri dan penghinaan untuk memotongnya dengan senjata. Itu hanya kekuatan semut. Bahkan jika kekuatanmu meningkat sepuluh kali lipat, kamu tetap tidak bisa menghancurkan tubuh ini. Saya akan membiarkan Anda memahami betapa mengerikannya tubuh zaman kuno itu. Berkelahi dengan Longchen, mayat itu mencibir, menginjak kehampaan, lalu membunuh Longchen lagi. Yang mengejutkan adalah ketika dia meninju lagi, sebuah lingkaran hitam muncul di sekelilingnya. Napas melonjak. Apakah serangan mengerikan seperti itu hanyalah serangan tentatif? Seru seseorang. Feng Fuxing, buka. Di lautan bintang di belakang Longchen, sebuah bintang bersinar seperti matahari, dan kekuatan Longchen mengalir seperti air pasang, meninju kehampaan dan menghancurkan mayat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.